Halo semuanya, bersama saya Jo disini. Pada video kali ini, saya tidak bersendirian. Disini ada rekan saya, Intan Wijayani. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang... Pria jentel dan keren. Seperti apa? Ikuti terus video kali ini. Nah, buat sebagian orang, kampil gentleman itu tidak mudah. Apalagi untuk mencari pujaan hati ini. Sebenarnya gimana sih tipsnya? Saya akan bertanya kepada teman saya. Disini ada Intan. Menurut Intan, peridaman Intan itu gimana sih? Menjaga wanita itu tidak pasti ya. Yang penting perhatian dan simple actionnya yang pasti. Oke, itu yang pertama. Ada lagi nggak yang kedua? Ada dong. Yang pasti kalau lagi ngobrol, jangan suka main HP ya. Soalnya cewek itu nggak suka kalau dibuangin. Jadi nggak asik sendiri dan nggak diem aja. Iya, makanya jangan dikacangin, jangan dianggurin. Jangan dikacangin, jangan dianjurin. Bukan buah, bukan biji-bijian. Tapi manusia. Oke, selain menjaga hati perempuannya, terus menjaga percakapan, ada yang ketiga. Apalagi, Tan. Penampilan ya tentunya. Soalnya kan cewek nggak suka ya. Kalau aja cawanya, terus cawanya malu-maluin. Penampilannya nggak oke gitu. Jadi penampilan itu penting banget buat kalian. Karena apa yang kalian tampilkan itu bakalan dilihatin sama orang lain. Jadi jangan buat malu pasangan kalian. Nah, selain tentunya penampilan yang menjadi hal penting, apa sih selain ketika cowok sudah menyiapkan penampilan, mencoba menjaga percakapan, menjaga hati si perempuannya, yang paling penting ketika sudah ketiganya dilakukan lagi apa? Tepat waktu. Jadi cowok harus on-tai? Iya dong. Apalagi mau janjian sama GBT-nya, mau keluar, mau kencan bareng gitu, terus dia telat kan nggak enak banget kita nungguinnya. Nah, itu. Jadi, buat kalian nih, biasanya nih cowok, kadang cowok tuh bilang, sudah siap, tapi ceweknya yang belum siap, nungguinnya lama. Padahal kalian itu hanya perlu menjadi cowok yang bisa dijadikan contoh sama pasangan kalian. Nah, itu. Harus jadi contoh yang baik buat pasangannya. Tuh, benar. Harus tepat waktu. Nah, untuk menjadi tepat waktu itu gimana sih? Ada tipsnya nggak? Ada saran yang bisa kamu kasih ke cowok? Ada dong. Tentunya harus pakai jam tangan, dan buat ngatur waktu yang tepat gitu. Oke. Jadi, selain menyiapkan penampilan dan harus tepat waktu, kalian juga harus menggunakan jam tangan. Karena, menurut Intan, kenapa sih cowok harus pakai jam tangan? Menurut aku, aksesoris buat cowok, dan kayak kelihatan gentle gitu ya. Oh, jadi... Meningkatkan penampilan. Iya, iya. Jadi, semakin keren dan nggak malu-maluin. Iya dong. Nah, aku ada nih rekomendasi jam tangan buat kalian cowok-cowok, gimana caranya agar tampil lebih maksimal lagi, dan tentunya agar kalian menjadi cowok yang tepat waktu. Di tahan aku ada rekomendasi. Sebelumnya nih, sebelumnya kita bahas ke jam tangannya, Intan tuh lebih suka cowok pakai jam tangan kayak gimana. Yang sesuai sama penampilannya dia. Yang sesuai sama penampilan dan kelihatannya dia. Yang penting nggak salah kostum lah. Nggak salah kostum. Jadi, biar kalian nggak salah kostum, di sini ada beberapa jam tangan yang akan saya rekomendasikan, dan tentunya menjadi aksesoris penting jam tangan itu adalah sebagian strap-nya. Nah. Karena sebagian strap-nya itu akan menentukan jam tangan itu cocok nggaknya kalian pakai dengan gaya sehari-hari. Nah, misalkan nih, untuk kalian yang ingin tampil formal, atau kalian yang ingin datang ke acara kondangan. Ini stainless ya? Nah, ini adalah jam tangan tisu stainless steel. Nah, jam tangan ini adalah jam tangan tisu stainless steel, di mana jam tangan ini memiliki diameter yang cukup kecil, atau terbilang kecil lah. Yaitu, memiliki diameter 39 mm. Nah, ada lagi yang menjadi bagian penting untuk jam tangan selain diameternya. Untuk kacanya pakai apa sih dia? Untuk kacanya di sini sudah tahan baret, yaitu menggunakan kaca sapphire crystal. Nah, untuk tisu ini tentunya, karena ini merupakan brand dari Swiss, jadi durability dan keakuratannya sudah tidak perlu kalian pertanyakan lagi. Wah. Nah, jadi sudah pasti akan meningkatkan tampilan kalian semakin manly, dan semakin keren. Sehingga katanya Intan tadi, gak malu-maluin. Gak malu-maluin tentunya. Untuk harganya, jam tangan ini di kisaran harga 7 jutaan. Kalian yang suka banget gratis on care, bisa langsung berbelanja atau bertransaksi melalui mobile apps kami di aplikasi jam tangan.com, yang bisa kalian unduh di Play Store dan App Store. Nah, untuk jam selanjutnya, selain untuk tampil formal, kalian bisa gunakan untuk menghadiri rapat dan sebagainya, yaitu menggunakan strap leather. Nah, ini adalah tisu yang menggunakan strap leather, dengan case memiliki diameter yang cukup besar, yaitu 43 mm. Untuk case-nya sendiri, di sini menggunakan finishing berwarna gold. Nah, jam tangan ini juga memiliki kaca yang berbahan dari sapphire crystal glass yang tentunya sudah tahan baret. Nah, untuk strap leather, itu merupakan strap yang cocok kalian gunakan dalam acara casual, maupun untuk menghadiri rapat. Strap leather ini akan mendukung penampilan kalian dalam kegiatan tersebut. Nah, untuk harga dari jam tangan ini, yaitu dikisaran harga 16 jutaan. Selain untuk acara formal dan casual, juga tentunya cowok itu kan biasanya suka berkegiatan outdoor. Oh iya, di luar ruangan. Oke, nah untuk mendukung kegiatan kalian itu, strap rubber ini akan meningkatkan penampilan kalian dan akan membantu kalian dalam berkegiatan. Karena strap rubber ini sangat nyaman sekali digunakan, selain tidak akan terpengaruh dengan keringat dari lengan kalian, dan tentunya ini juga bisa digunakan untuk kegiatan outdoor seperti terkena, air hujan, dan lain sebagainya. Saya surfing gak ini? Nah, untuk jam tangan ini, ini adalah jam tangan Seiko King Turtle yang tentunya jam tangan Seiko sendiri sudah dikenal sering mengeluarkan jam tangan diver. Nah, jam tangan ini bisa kalian gunakan untuk diving karena jam tangan ini tentunya sudah memiliki water resistance hingga 200 meter. Nah, jam tangan ini juga sudah didukung dengan screw down crown, di mana screw down crown merupakan crown yang bisa kalian putar terlebih dahulu sebelum men-setting waktunya, seperti ini. Dan ketika settingnya sudah selesai, kalian bisa langsung tutup lagi crownnya dengan rapat yang diperuntukkan agar air tidak mudah masuk ke dalam jam tangan kalian. Wah, keren dong! Nah, untuk kacanya, khusus Seiko King Turtle ini menggunakan kaca yang sama seperti jam tangan sebelumnya, yaitu menggunakan sepire crystal glass, di mana... Anti-baret ya? Ya, di mana kaca tersebut merupakan kaca yang sudah tahan baret. Ini merupakan upgrade terbaru dari Seiko, di mana seri ini adalah keluaran seri terbaru yang sudah di-upgrade spesifikasinya menggunakan kaca sepire. Perbeda dengan turtle sebelumnya, masih menggunakan heartbreak crystal glass. Di sini, harga untuk jam tangan Seiko King Turtle ini di kisar harga 4 jutaan saja. Wah! Seiko King Turtle ini memiliki kaliber 4R36, di mana sudah didukung dengan komplikasi day date di sini, jadi tidak ada penunjuk waktu, juga ada penunjuk tanggal dan harinya. Nah, untuk penunjuk day date-nya juga pada Seiko King Turtle terbaru ini sudah di-upgrade menggunakan kaca pembesar di sini. Jadi, akan menambahkan kesan vintage jam tangan diver pada seri ini. Kita lanjut ke jam tangan berikutnya. Nah, ini merupakan jam tangan Spinnaker Breitner SP56201. Yang aku sudah ganti strapnya dari strap leather menggunakan strap nylon. Ini merupakan strap guy. Strap guy ini merupakan strap yang cukup nyaman, aku gunakan sehari-hari karena memang tidak akan membuat kalian terlalu tampil formal untuk berkegiatan sehari-hari. Strap ini sudah mendukung kegiatan atau penampilan kalian. Cocok banget dong buat kalian sehari-hari. Betul sekali. Nah, untuk jam tangan ini, untuk Spinnaker Breitner ini, di kisaran harga 2 jutaan saja. Nah. Kemudian untuk diameternya sendiri, yaitu di ukuran medium hingga small, yaitu 42 mm. Untuk kacanya? Untuk kacanya juga sama, sudah tentunya anti-baret, yaitu menggunakan kaca sepair crystal glass. Oke, untuk movementnya, yaitu menggunakan movement NH35, yang di mana movement tersebut merupakan movement dari Seiko ketika belum bergabung menjadi bagian dari brand Seiko. Di luaran namanya movement NH35, dan ketika masuk dalam brand Seiko menjadi 4R35. Oke. Keempat jam tangan ini merupakan jam tangan yang bisa meningkat ke penampilan kalian, dan akan menyesuaikan dengan kegiatan kalian, agar kalian tidak salah kostum seperti katanya Intan tadi. Nah, jangan malu-maluin dong. Nah, menurut Intan nih, Intan pilih yang mana buat cowoknya? Aku mau pilihin ini buat cowoknya. Sudah tahu pilih yang mana. Aku suka yang ini dong. Kenapa suka yang itu? Untuk harganya lumayan ya. Wah, itu. Dan makin nambah penampilan, jadi makin ganteng pokoknya. Tuh, segera. Macam keren dan gak mau-maluin. Untuk kalian yang penasaran dengan jam tangan ini, langsung cek link di kolom deskripsi di bawah. Langsung cek sekarang, dan kalian bisa dapatkan harga terbaik hanya ada di jamtangan.com tentunya. Sekian video kali ini tentang Pria Jantel. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Daaah. Bye.